Calon wakil presiden nomor 23 Mahfud MD bilang ada Oknum yang mencoba membungkam suara akademisi. Oknum ini mencoba mengintimidasi agar sejumlah rektor diminta membuat testimoni soal pemerintahan Jokowi yang baik. Menurut Mahfud, pemerintah perlu turun tangan mengusut kasus ini. Teman-teman, sebelum kita lanjut, kita beri proses lanjutnya. Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta. oleh orang yang melakukan operasi itu. Tetapi ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu rektor Universitas Sugi Opranoto dari Semarang. Dia menyatakan, dia menyatakan didatang oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan COVID nomor 1 dan sebagainya. Nah itu yang beredar ke rektor-rektor, tapi tidak semua rektor menyetujui. Pernyataan itu ada yang memodifikasi, juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. Coba kamu baca ini. Ada rektor dah yang begitu. Tetapi, semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan. Di lain pihak, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghargai gelombang kritik yang disampaikan Sivitas Akademika terhadap Presiden Jokowi Dodo. Namun, Bahlil mengingatkan agar kampus dan Sivitas Akademika pun menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024. Sebagai negara demokrasi, kita menghargai aja pendapat dari masing-masing orang. Itu kan semua orang mempunyai kebebasan untuk membuka pendapatnya di depan umum. Termasuk opus-opus Sivitas Akademika. Ya, nggak apa-apa. Tetapi, saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini kampus itu juga harus dijaga maruahnya. Nah, coba lihat di beberapa foto, katanya Sivitas Akademika independen. Kok ada yang mengangkat jari dengan nomor tertentu? Kok ada salah satu ketua partai di situ? Ya, benar aja, bos. Maaf, kita harus hargai mereka juga dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi, saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. D.